Seringkali emosi kita menjadi negatif, akibat beratnya tekanan hidup yang ada. Kita menjadi lemah, kehilangan harapan, dan bahkan enggan melanjutkan kehidupan. Seandainya saja kita tahu cara keluar dari segala persoalan hidup yang ada, maka kita akan semakin antusias menatap masa depan yang gilang-gemilang. Kabar baiknya, cara itu ternyata sangatlah mudah untuk dilakukan, dan tanpa biaya yang mahal. Kita hanya perlu untuk melatih diri kita untuk mengeluarkan kata-kata yang positif dari mulut kita. Hindari setiap umpatan, omelan, kekesalan, atau kemarahan, dan biasakan mulut kita untuk selalu bersyukur dan mengatakan, hari ini selalu ada harapan, Tuhan itu ada, Tuhan masih terus bekerja membuat segala sesuatunya menjadi indah. Memang masalah tidak akan hilang dalam semalam, seinstan yang kita kira, tetapi hal itu perlu dilakukan dengan ketekunan. Semakin sering kita memperkatakan hal yang positif, secara sendirinya emosi kita akan menjadi positif. Latihan ini haruslah kita lakukan setiap hari menjadi gaya hidup, terlebih saat kita mengalami kejadian yang buruk atau pikiran kita sedang kacau. Setiap perkataan positif yang kita ucapkan akan menertibkan pikiran kita, untuk kembali memikirkan hal-hal yang positif. Sebagai akibatnya, setiap keputusan yang kita ambil akan menjadi solusi jitu terhadap permasalahan yang sedang terjadi. Pernahkah kamu melihat seorang pianis bermain piano dengan mata tertutup, atau seorang petenis yang dapat memukul bola yang sangat cepat? Hal itu disebabkan karena pikiran manusia dapat dilatih, memunculkan gaya refleks. Semakin sering kita bertekun, memperkatakan dan memikirkan hal-hal yang positif, refleks dalam hidup kita akan selalu positif. Sehingga, kalaupun ada situasi buruk menimpa kita, kita akan selalu menyingkapinya dengan positif dan dengan tenang mencari jalan keluarnya. Percayalah, Kenestapaan dan beratnya tekanan hidup yang ada, diizinkan oleh Tuhan, agar kita menjadi pribadi yang jauh lebih kuat, dan tentunya dapat menjadi inspirasi bagi banyak orang. Jika ada orang yang bersalah kepada kita, maafkanlah orang tersebut. Sebaliknya, jangan sungkan untuk meminta maaf jika kita berbuat salah pada orang lain. Dengan cara itu, kita dapat menjaga atmosfer hidup kita tetap positif dan bersuka cita. Suatu saat, kita akan heran sendiri melihat bagaimana Tuhan membuat segala sesuatu dalam hidup kita berakhir dengan happy ending. Jika kita belum happy, artinya belum ending. Dan jika belum ending, artinya Tuhan masih terus bekerja. Jadi, Sobat Indonesiawan, teruslah berharap dan jangan jemuh-jemuh memperkatakan dan memikirkan hal-hal yang positif. Awali setiap hari dengan doa, lewati setiap jam dengan ucapan syukur, dan akhirilah setiap hari dengan hati yang tenang. Sebab kita tahu bahwa hari esok selalu ada harapan dan masa depan yang cemerlang.